Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah karusan dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation Sahabat inovasi, dimanapun Anda berada saat ini segala macam sesuatu kita harus memikirkan dampaknya terhadap lingkungan salah satu contoh adalah penggunaan kertas dimana, seperti yang kita ketahui, kertas berbahan bakunya dari pepohonan atau tanaman hutan nah, disini mengingat semakin banyaknya hutan yang terus diterbangi untuk memenuhi kebutuhan manusia tentunya akan menghilangkan ekosistem kita dan akan merusak lingkungan kita nah, dari beberapa kejadian tersebut timbulah inovasi dari narasumber kita kali ini langsung saja ya, kita sapa inovasinya seperti apa halo, apa kabar Azaria? Alhamdulillah, baik Bu nah, sahabat inovasi Azaria Hikma Fajrianti ini adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya betul ya inovasinya berjudul Kinetika Reaksi Deliknifikasi Campuran Tandan Kosong Kelapa Sawit dan Pelepah Pisang sebagai bahan baku pembuatan pulp menggunakan alat digester mungkin bisa diceritakan sedikit nih kepada sahabat inovasi di rumah seperti apa sih inovasinya dan apa yang melatar belakangi inovasi Azaria ini? silakan baiklah, sahabat inovasi pertama-tama sebagaimana kita tahu Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia kelapa sawit itu kan crude palm oil singkatannya CPO dari situ biasanya industri itu menghasilkan limbah padat menghasilkan limbah padat yang tidak termanfaatkan nah dari situ saya terpikirkan memakai Tandan Kosong Kelapa Sawit ini karena si Tandan Kosong Kelapa Sawit ini memiliki kandungan selulosa yang cukup baik dan tinggi serta karena judul saya ini deliknifikasi yaitu penghilangan kadar lignin maka yang saya lihat itu kandungan ligninnya terus upaya pemanfaatan limbah padat yang lainnya itu saya pakai untuk bahan kedua dalam proses pembuatan pulp ini yaitu pelepah pisang karena kan masyarakat pada umumnya itu belum memanfaatkan secara baik pelepah pisang itu biasanya kan paling sering dipakai itu buahnya atau daunnya saja nah disini juga terpikirkan untuk bahan kedua pembuatan pulp ini pelepah pisang karena pelepah pisang ini memiliki kandungan selulosa yang lebih tinggi dibandingkan si TKKS tadi untuk menyeimbangkan dari kandungan TKKS tadi terus si pelepah pisang juga memiliki kandungan lignin yang rendah dibandingkan si TKKS maka dari itu saya pakai saya pakai kedua bahan tadi TKKS dan pelepah pisang terus yang melatar belakang inovasi ini yaitu kan delignifikasi ya bu delignifikasi itu penghilangan kadar lignin dari suatu bahan nah jadi penghilangan kadar lignin itu delignifikasi itu kan sangat penting prosesnya itu sangat penting di dalam pembuatan pulp karena kadar kandungan lignin yang tinggi akan mempengaruhi dari kondisi pemasakan yang akan dilakukan waktu proses pemutusan lignin nah jadi karena ini delignifikasi penghilangan kadar lignin maka saya ambil judul delignifikasi lalu lebih tepatnya itu melatar belakanginya itu karena berjudul kinetika reaksi dan belum adanya riset tentang kinetika reaksi apalagi kinetika reaksi delignifikasi ini maka yang melatar belakanginya itu yang si kinetika reaksi karena kinetika reaksi ini kan bagaimana sih proses dasar kimia bagaimana proses dasar secara kimia yang terjadi lalu pengembangan konsep-konsep dasar kinetika reaksi dari proses kimia meliputi mekanisme reaksi laju reaksi lalu itu tingkat reaksi atau order reaksi dari suatu proses delignifikasi tersebut seperti itu ini sahabat inovasi cukup udah detail nih penjelasan dari Azaria ini mulai dari kinetika reaksinya delignifikasinya jadi melihat laju reaksinya kurang lebih seperti itu melihat order reaksinya order reaksinya kalau dari inovasi ini reaksinya order berapa nih yang saya dapatkan dari hasil penelitian kemarin itu di order ketiga order reaksi ketiga oke ini kalau boleh tahu variable variable atau perlakuan ini menggunakan beberapa perlakuan ya bisa dijelaskan gak nih ke sahabat inovasi di rumah mungkin para anak-anak yang memiliki jurusan teknik teknologi kimia nih bisa merapat ya mendengarkan inovasi dari Azaria ini ini bisa dijelaskan silahkan untuk cara pelaksanaan inovasi ini untuk prosesnya itu ada dua bu yaitu pembuatan pulpnya dan analisa kadar ligninnya untuk pembuatan pulpnya itu sederhana seperti tanan kosong kelapa sawit dan pelepa pisang perlakuan dari kedua bahan ini misalnya si tanan kosong kelapa sawit itu pelaksanaannya itu dengan mencacah memotong si tanan kosong kelapa sawit itu lalu menjemurnya lalu mengeringkannya seperti itu lalu si bahan kedua pelepa pisang tadi sama perlakuannya seperti tanan kosong kelapa sawit yaitu dipotong menjadi ukuran kecil lalu dijemur di bawah sinar matahari nah kedua bahan tadi itu selanjutnya di crusher di crusher itu dihaluskan untuk mendapatkan serbuk atau bubuk lalu serbuk bubuk tadi ditimbang lalu kedua bahan baku tadi dimasukkan ke dalam alat digester lalu karena ini sangkut paut ke delignifikasi maka larutan pemasaknya juga dipakai itu saya memakai larutan pemasak NOH natrium hidroksida maka si larutan pemasak tadi dimasukkan ke dalam alat digester yang berisikan sampel tadi lalu didapatkan hasil pulp proses pemasakan digester di hasil delignifikasinya itu di temperatur 110 derajat dengan waktu pemasakan 90 menit nah untuk proses yang kedua itu untuk analisa kadar ligninnya untuk analisa kadar ligninnya itu saya mengujinya dengan metode klason metode metode klason standar nasional Indonesia nomor 0492 tahun 2008 nah karena ini analisa kadar lignin maka dari masing-masing kadar lignin itu dilihat penurunan kadar ligninnya itu berapa persen seperti itu bu ini jadi dari dua bahan baku tadi hampir sama ya prosesnya semuanya di dibuat atau dicacam menjadi bagian yang lebih kecil menjadi ukuran kecil selain bahan baku tadi ada campuran larutan larutan pemasaknya itu didapatlah kondisi optimum pada suhu 110 derajat dengan waktu pemasakan 90 menit itu dari hasil optimum tersebut yang keluar dalam bentuk lembarang kertas bagaimana dari alat tersebut berupa hasil pulp yang dihasilkan itu berupa bubur bu 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 pulp oke jadi dari bubur pulp itu berarti masih ada proses selanjutannya ya untuk kalau lanjutannya itu analisa kadar lignin ya bu jadi hasil pulp dari digester tadi itu kan prosesnya itu terlebih dahulu dikeringkan dulu dikeringkan di oven untuk mendapatkan hasil pulp yang kering maka dari hasil pulp yang kering tadi itu baru bisa diuji kadar lignin oke nah ini kalau boleh tahu nih Azaria dari kertas dari segi fisik maupun penampakan kertasnya sendiri seperti apa apakah warnanya putih atau kecoklatan serta mungkin kelenturannya atau seperti apa nih dari yang dihasilkan dari inovasi yang Azaria miliki karena riset ini hanya sebatas kadar lignin hasil pulp yang belum sepenuhnya menjadi kertas yang sempurna maka untuk uji yang seperti itu kami tidak melakukannya bu itu mungkin bisa untuk riset selanjutnya pengembangan riset selanjutnya mungkin melihat lagi pulp kertas yang dihasilkan uji karakteristiknya uji daya tekan uji ketahanan terus uji ketahanan robek seperti itu bu jadi secara fisik saja sih bu mengindikasikan bahwa hasil pulp yang kami hasilkan itu berwarna coklat berwarna coklat dan masih agak pasar seperti itu bu dengan kadar lignin yang dihasilkan menjadi berapa di optimum tadi 7,25% dan kalau dari standarnya sendiri itu berapa kalau dari standar nasional indonesianya itu untuk pulp non kayu itu rentangnya sekitar 4 sampai 16% berarti yang dihasilkan ini masih masuk dalam range itu ya 7,25% masih di rentang nah sahabat inovasi ini sangat luar biasa ini inovasi dari adek kita azaria ini mungkin kalau ke depannya ingin pengembangan ya mungkin bisa berdikusi langsung dengan azaria seperti apa atau untuk memaksimalkan aplikasinya nanti seperti apa tentunya kalau boleh tahu siapa saja yang terlibat dalam inovasi ini yang paling banyak berperan penting di sini yaitu dari kami tim riset yang beranggotakan 7 orang lalu dosen pembimbing tugas akhir tentunya lalu kepala laboratorium jurusan teknik kimia kasih laboratorium lalu teknisi laboratorium jurusan teknik kimia serta orang tua dan keluarga mungkin semuanya pendukung dalam inovasi memberikan support baik materi dan materi tentunya kalau sudah tahu juga tadi sudah di bahan bakunya lalu ada bahan pendampingnya juga tadi ya serta kira-kira yang dihasilkan masih berwarna kecoklatan jadi mungkin peruntukannya belum diketahui ya apakah mungkin masing-masing kertas kan ada manfaatnya ada yang untuk kertas tulis kertas karton kertas karton mungkin bisa untuk pengembangan selanjutnya mungkin itu lebih baik lagi betul tapi sudah cukup luar biasa nih penelitian yang dihasilkan kalau boleh satu dengan memilih inovasi ini atau jujul ini manfaat apa sih yang ingin dicapai untuk manfaat inovasinya di sini itu mencakup tiga yaitu bagi masyarakat bagi IPTEC ilmu pengetahuan dan teknologi lalu bagi lembaga sendiri Politeknik Negeri Sijaya kalau bagi ilmu pengetahuan dan teknologi ini dimana bisa menjadi acuan pengembangan IPTEC dimana untuk khususnya untuk mendapatkan gambaran mengenai delik nifikasi campuran tanden kosong kelapa sawit dan pelepa pisang dalam pembuatan palp yang kedua itu bagi masyarakat nah dimana bisa meningkatkan nilai jual dari sitan dan kosong kelapa sawit dan pelepa pisang dalam pembuatan palp lalu bagi lembaga akademik Politeknik Negeri Sijaya itu dimana dapat menghasilkan produk yang bisa dijadikan percobaan untuk riset lainnya seperti itu sangat inspiratif sekali nih sahabat inovasi Azaria ini ya nah mungkin terakhir nih harapan apa sih untuk teman-teman asiswanya ataupun untuk guru-guru atau dosen pemimpin dan lain silahkan harapan inovasi ini dimana riset yang telah dilakukan ini bisa menjadi sumber referensi dan bahan bacaan serta memotivasi terutama untuk adik-adik tingkat jurusan teknikimia lalu lebih selanjutnya bisa dikembangkan lagi dan tentunya bisa bermanfaat bagi semua pihak saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Herman Deru selaku Gubernur Sumatera Selatan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Direktur Politeknik Negeri Siwijaya Bapak Ahmad Takwa kepada Ketua Jurusan Teknikimia Bapak Jackson serta kepada dosen pembimbing tugas akhir saya Ibu Indah Purnama Sari dan Bapak Iri Zam serta teman-teman yang ada di jurusan teknikimia dan orang tua serta keluarga oke kalau begitu nih terima kasih sekali ya Zarya sudah bersedia hadir berbagi inovasi bersama kami disini di podcast One Day One Innovation Nanti kita tunggu lagi nih inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita tampilkan kembali disini baik sahabat inovasi di rumah tentunya inspirasi bisa berasal dari mana saja dari hal-hal kecil sekitar kita ataupun dari lingkungan yang akan berdampak terhadap diri kita sendiri maupun masyarakat di sekitar jadi tutup lah bersemangat dalam berkreativitas dan dalam menginspirasi tentunya karena jangan lupa kita memiliki jurus 4S setiap orang adalah inovator setiap masalah adalah peluang inovasi setiap solusi harus bersinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya salam inovasi selamat menikmati